Kita ada boom Bisnis opportunity Maxindo Di sini kita menyediakan banyak paket usaha Seperti kebab, ice coffee, cappuccino, sosis bakar, dan lain-lain Ibadah itu ada dua syarat Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul Aku telah berwudu Kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk Aku telah sholat persis seperti cara musuh Allah sangat sayang kepada hambanya Melebihkan si sayang ibu kepada anaknya Sangat sayang kalau ada ibunya Kalau ada ibu itu sangat sayang kepada anaknya Maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya Si anak mengajak berzina Ada tawaran zina dari anak malam itu Maka kita lihat respon murastid Yang dia dulu musrik Dan dulu Menjadi pasangan Langganan tetapnya anak Kemudian di sini anak Memberikan tawaran dan mengajaknya untuk berzina Maka respon murastid Maka respon murastid yang menunjukkan Kalau beliau betul-betul serius bertobat Ya anakku haramallahu zina Wahai anak Sesungguhnya Allah mengharumkan zina Perkatan tegas Seorang yang betul-betul serius bertobat dari zina Mursi ini tidak kemudian bimbang Ini ada tawaran Dia tidak minta bayaran Berarti gratisan Wah ini lumayan Atau bagaimana Tidak demikian Atau kemudian bingung Jawabnya bagaimana Ini dosa Atau ini Ada tawaran Sepertinya gratis Akhirnya ketika Ajaan zinanya Tidak di respon positif Ternyata anak ini serius Semua tidak berzina Akhirnya dia Berteriak Agar Mursi ditangkap oleh Orang Mekah Ya ahlal khiyam Hadar rajulu yahmilu usrakum Udah dia teriak Wahai Penghuni tenda-tenda ini Ini loh ada orang yang Tidak menyelamatkan Dan membebaskan tawanan kalian Fatabi anisa maniatun Maka ada delapan orang Mengejarku Sehingga akhirnya Aku bisa masuk Satu gua Menuhi gua Kemudian aku masuk Kedalamnya Fajau mereka Delapan orang yang datang Mereka berdiri Tepat di atas kepala aku Dan mereka kencing Kencing di mulut gua Dan mulut guanya Di bawah Fatallah bauluhum Ala raksi Maka kencing mereka ini Mengguyur Kepalaku Namun A'mahumullahu anni Allah Butakan mereka Dariku Seandainya mereka Mau melihat Lapak kakinya Atau lubang kencingnya Dia akan lihat Ada orang disitu Akhirnya mereka kembali Akhirnya kemudian Aku kembali kepada Kawanku yang aku janjikan Untuk aku selamatkan Maka aku bawa dia Dan dia yang kubawa ini Adalah orang yang berat Kemudian aku lepaskan Pengikat yang mengikat Belenggu yang mengikat dirinya Sampai akhirnya Kemudian orang ini Setelah itu dibawa Sampai Madinah Setelah sampai Madinah Aku mendatang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan mengatakan Wai Rasulullah Bolehkah aku nikah Dengan anak Fa'amsaka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Diam Dan tidak memberikan Jawaban apapun Kepadaku sedikitpun Sampai turunlah Surat An-Nur Ayat yang ketiga Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian mengatakan Wahai Mursid Azani lelaki berzina Tidaklah menikah Kejuali dengan wanita berzina Atau wanita musyrik Demikian juga Perempuan berzina Perempuan berzina Tidaklah Dia dinikahi Kejuali oleh lelaki Berzina Atau musyrik Janganlah engkau nikah Dengannya Yaitu dengan Anak Nah kembali ke buku Itu tadi Redaksi lengkap Kisah anak Dan Mursid Dan sebagaimana Kembali ke buku Di alaman 38 Sebagaimana Dikatakanlah Abdullah bin Amr Radul Al-Anhu Ketika Menyebutkan Tiga musibah besar Salah satunya Istri yang jelek Jika engkau ada Di rumah Maka kerjaan istri ini Adalah membuat Engkau marah-marah Dan jika engkau Pergi meninggalkan Istri Dia mengkhianatimu Dan telah lewat Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Wanita dinikahi Karena empat faktor Di antaranya Nabi katakan Pilihlah yang baik Agamanya Nisaya Jika tidak Maka engkau akan Jelaka Dan hadis ini Jadikan Dan hadis ini Jadikan dalil Untuk mengatakan Tidak bolehnya Nikah dengan Wanita bezina Beliau katakan Bab terlarangnya Menikahi Wanita bezina Dan adalah Ahsan Al-Basri Mengatakan Perempuan yang Statusnya Dia pelacur Atau Dia adalah Wanita simpanan Wanita yang Hanya Jadi Wanita yang Mau berbuat Zina Namun Hanya Dengan Satu orang Saja Maka Dua jenis Perempuan ini Tidaklah halal Lim muslimin Dinikahi oleh Laki-laki muslim Yang baik-baik Nah Maka Ada dua jenis Pezina Orang yang Berbuat zina Yang pertama Al-Musafihat Dia adalah Azani Atau pelacur Datukhidinin Adalah orang Yang punya Sahib Atau habib Punya Kawan laki-laki Atau punya Kekasih hati Laki-laki Yang dia Hanya dengan Dia Dengan lelaki Ini dia Berzina Dan tidak Berzina Dengan Lainnya Maka Zina Dalam budaya Orang Arab Jailiyah Itu ada Dua majak Ya ingin saya Bacakan Dari Tentang hal ini Tentang dua jenis Zina Dari Tafsir Fatul Qadir Karya Syauqani Ketika menjelaskan Surat An-Nisa Ayat yang ke-25 Gairan Musafihatin Walamutakhidina Akhdan Gairan Musafihatin Walamutakhidati Akhdan Kata Syauqani Wakanatil Arabu Ta'ibul I'lana Bizina Orang Arab Jailiyah Itu Menganggap Jelek Kalau Zina Terang-terangan Walata'ibu Ittikhodal Akhdan Tidak Menganggap Jelek Zina Dalam Pengertian Punya Perempuan Simpanan Yang tidak Dinikahi Sama sekali Cuma Kumpul Kebu Saja Kemudian Dua-duanya Diarumkan oleh Islam Diantaranya Di Surat Al-An'am 151 Walatakrabul Fawahisya Janganlah kalian dekati Dan lakukan perbuatan Keji Ma'adar Baik itu yang terang-terangan Itulah pelajuran Wahbatan Ataupun yang tersembunyi Itulah pacar Itulah selingkuhan Itulah Wanita simpanan Itulah Pasangan Kumpul Kumpul Maka Gairah Gairah Musafihat Walam Mutaqidati Akhtan Musafihat Atau Dawatul Akhtan Artinya Bersinah Namun Sembunyi-sembunyi Lain halnya Dengan Musafihat Atau Pelacuran Dia adalah Perempuan Yang terang-terangan Berzina Nah Baik Maka pezina Baik dia Statusnya Pelacur Yang Zinanya Terang-terangan Ataukah Dia Mantan Pasangan Kumpul Kebu Seseorang Yang ini Disebut dengan Datuk Hidinin Maka Seorang Laki-laki Muslim Yang baik-baik Tidak Boleh Menikahi Dua Jenis Perempuan Ini Termasuk Datuk Hidinin Kalau Di tempat Kita Adalah Pacar Yang Kemudian Pacarnya Disebut Orang Dengan Pacarnya Kebablasan Maka Bulat-balik Hubungan Badan Namun Hubungan Badannya Cuma Sama Pacarnya Saja Tidak Dengan Yang Lain Ada Komitmen Dengan Pasangan Kata Orang Ini Namanya Datuk Hidinin Laki Muslim Yang Baik-baik Yang Selantiasa Taat Kepada Allah Terlarang Menikah Dengan Perempuan Seperti Ini Sebagian Sebagian Ulama Kembali Kebuku Sebagian Ulama Membolehkan Nikah Dengan Pezina Jika Dia Telah Bertobat Dan Bagus Taubatnya Sebagian Ulama Mengatakan Cara Mengetahui Bagus Dan Tidaknya Taubatnya Adalah Dengan Mengetesnya Dengan Pura-pura Merayunya Merayu dirinya Jika Dia Menolak Rayuan Berarti Taubatnya Sudah Serius Jika Dia Masih Tergoda Dengan Rayuan Maka Dia Berarti Belum Serius Bertobat Dan Berkenaan Dengan Ketentuan Ini Penulis Buku Yang Sedang Kita Berkomentar Saya Tidak Mengetahui Dalil Untuk Kriteria Ini Betul Itu Dilihat Kenda Imam Ahmad Wakotkan Nabi Dan Nabi Menerima Keislaman Orang Yang Masuk Islam Setelah Dunia Kafir Tanpa Mengetesnya Hanyalah Yang Jadi Materitas Adalah Itibah Dan Taat Setelah Mengikrakan Dua Kalimat Zahadat Demikian Juga Wanita Yang Fajirah Wanita Jika Diatobat Dengan Taubatan Nasuhah Maka Boleh Dinikahi Ada Hadis Yang Marfuk Dalam Kisah Abu Murzid Al-Ghunawi Dan Anak Maka Tidak Ada Hadis Tersebut Bahasanya Anak Telah Bertobat Bahkan Dalam Hadis Tersebut Disampaikan Kalau Anak Itu Mengundang Abu Murzid Untuk Bermalam Dan Berzina Di Rumahnya Faham Tanah Maka Abu Murzid Pun Menolak Akhirnya Anak Kemudian Teriak Supaya Ketahuan Ini Keberadaan Abu Murzid Wal Faslu Dan Kata Putus Dalam Masalah Ini Adalah Hadis Yang Saya Dari Silah Ibn Usyayyim Allah Mengatakan Tidaklah Mengapa Dinikahkan Jika Keduanya Sama-sama Bertobat Maka Allah Yang Layak Berat Untuk Menerima Tobat Keduanya Meskipun Wailah Wailah Namun Ini Dibolehkan Manakala Sudah Terbukti Serus Bertobat Wailah Jika Tidak Lama Maka Tidak Ada Wailah Jika Tidak Ada Tobat Berarti Lama Azman Tentu Berarti Tidak Menikah Wallahu A'lam Dan Berkenaan Dengan Pelajur Di Masa Jailiah Tadi Zina Ada Dua Macam Zina Terang-terangan Itulah Pelajuran Kemudian Zina Sembunyi-sembunyi Dalam Bahasa Kita Perempuan Simpanan Pasangan Kumpul Kebu Dan Pacar Yang Kebabelasan Dalam Pacarannya Nah Perlu Dikertai Bahasanya Pelacur Di Masa Jailiah Di Antara Amerika Punya Ada Sedikit Deskripsi Tentang Pelacur Di Masa Jailiah Pelacur Di Masa Jailiah Tadi Disampaikan Dia Zinanya Terang-terangan Karena Di rumah Pelacur Itu Ada Ada Bendera Pertanda Kalau ini Rumah Pelacur Kemudian Yang 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 Berprofesi Pelacur Dalam Sejarah Orang Arab Hanya Buddha Tidak Ada Wanita Merdeka Yang Berprofesi Sebagai Pelacur Maka Di Kondisi Yang Katanya Modern Ini Dalam Masalah Ini Manusia Modern Lebih Jailiah Daripada Orang Jailiah Lebih Jailiah Daripada Orang Jailiah Karena Kalau Di Masa Jailiah Namanya Pelacur Budak Perempuan Sekarang Pelacurnya Wanita Merdeka Semua Demikian Juga Di Antara Gambaran Pelacur Di Masa Silam Sebagai Nabi Sampaikan Yang Pelacur Di Masa Silam Itu Suka Pakai Parfum Yang Wangi Terutama Ketika Mau Lewat Di Depan Laki-laki Demikian Juga Diantara Ciri Pelacur Di Masa Jailiah Jika Ketemu Laki-laki Maka Dia Menawarkan Jasanya Jasa Pelacuran Dengan Cara Berdehem Dehem Oh Ini Berarti Perempuan Bisa Disewa Bisa Dipakai Itu Sedikit Gambaran Tentang Tentang Pelacuran Di Masa Atau Di Era Jailiah Demikian Yang Kita Kajik Dengan Sempatan Siang Hari Ini Wasallallahu Al-Nabina Muhammadin Wa'ala Al-Ali Wassalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin Baik Sat Ada Pertanyaan Yang Sudah Masuk Yang Kami Akan Bacakan Sat Apakah Ketika Ta'aruf Boleh Menanyakan Pada Calon Pasangan Apakah Pernah Pacaran Atau Pernah Berzina Ketika Masa Perkenalan Dan Di Kesempatan Nadar Kemudian Ada Obrolan Maka Saya Sarankan Terutama Untuk Pihak Yang Bersih Masa Lalunya Belum Pernah Zina Saya Sarankan Untuk Bertanya Bagaimana Keadaan Calonnya Normalnya Orang Yang Bersih Dia Tentu Pengen Istri Yang Juga Bersih Namun Tentu Buatlah Kalimat Pertanyaan Yang Tidak Menyakitkan Sehingga Kita Tanyakan Apakah Dulu Sempat Punya Teman Lawan Jenis Yang Dekat Dan Akrab Ketika Dia Mengatakan Iya Mengatakan Iya Tentu Dia Faham Maksudnya Artinya Pernah Punya Pacar Maka Kemudian Tanyakan Berikutnya Apakah Pacarannya Itu Terlalu Sudah Terlalu Berlebihan Ataukah Masih Tergolong Wajar Atau Atau Agak Berlebihan Dikasih Tiga Pilihan Sangat Berlebihan Wajar Dan Agak Berlebihan Tanyakan Itu Jika Dia Menunduk Kemudian Dia Sulit Untuk Menjawab Maka Kita Ini Ada Tiga Tiga Opsi A B Dan C Terlalu Dalam Agak Dalam Atau Pacarannya Biasa Biasa Dia Jawab Mungkin Sambil Sedih Sambil Bahkan Menangis Maaf Saya Pernah Terlalu Dalam Sudah Tinggal Putuskan Mau lanjut Ataukah Tidak Kalau Agak Dalam Tapi Tidak Sampai Kebablesan Itu Artinya Sudah Sampai Pergi Berdua Gandengan Boleh Jadi Sampai Ciuman Dan Seterusnya Maka Silahkan Dipertimbangkan Mau lanjut Ataukah Tidak Nah Baik Pertanyaan Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Ketika Sedang Proses Ta'aruf Dengan Akhwat Dia Wanita Soleha Namun Menderita Penyakit Turunan Sebaiknya Lanjut Atau Mencari Akhwat Lain Yang Tidak Sakit Namun Juga Soleha Kalau Ada Pilihan Antara Soleha Namun Punya Penyakit Keturunan Dan Yang Kedua Soleha Dan Tidak Punya Penyakit Keturunan Saya Sarankan Untuk Mengambil Pilihan B Soleha Dan Tidak Punya Penyakit Keturunan Baik Pertanyaan Berikutnya Sad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Sad Apakah Hal-hal Yang Harus Dilakukan Terkait Taubatnya Seorang Laki-laki Atau Wanita Yang Sudah Pernah Berzina Saat Pacaran Tentu Yang Pokok Adalah Menyesal Betul-betul Menyesal Yang Diantara Jirinya Adalah Bisa Menangis Ketika Mengingat Kejadian Itu Atau Seakan-akan Hampir Menangis Kemudian Dia adalah Orang Yang Menyadari Kemudian Kekurangannya Sehingga Berupaya Untuk Jor-joran Untuk Beramal Dalam rangka Menutupi Dusa Dan Kesalahannya Dan Ini Saya sarankan Dimulai Dari Tekun Belajar Ilmu Agama Kemudian Tekun Ibadah Sehingga Yang pokok Adalah Menyesal Kemudian Tinggalkan Berkaul Dengan Kawan-kawan Yang Buruk Pindah Berkelun Dengan Kawan-kawan Yang Baik Kemudian Mulai Tekun Serius Belajar Ilmu Agama Dan Tekun Beribadah Kepada Allah Untuk Menembus Kesalahan Yang Telah Terjadi Dan Telah Dilakukan Demikian Subhanak Subhanaka Allah Wabihamdika Ashada Alla Ilaha Ila Anta Astaghfirullah Wabihamdika Wa Atubu Ilaiq